hari ini kita akan buat rosario mari kita coba kita siapkan bahannya ini ada manik-manik kemudian ada salib dan selanjutnya ada tali kemudian ada pipet kecil ujung talinya kita bakar sedikit supaya lebih tajam agar bisa masuk ke dalam manik-manik kemudian sejajarkan pipet dengan tali dan gulung atau gulir tali sampai 7 kali ya sampai 7 kali fungsinya supaya rapi dan bagus ya lalu masukkan ujung tali ke dalam pipet dengan arah berlawanan dan kita tarik kemudian kita ambil pipetnya pelan-pelan lalu kita rapikan tarik kanan, kiri kita pepetkan dan kita gulir-gulir sedikit supaya makin rapi lalu tarik kencang lagi pelan-pelan selanjutnya kita masukkan manik-manik sampai 10 butir ya jangan salah nanti kita hitung lagi kalau salah kan lucu setelah itu benar-benar dihitung lagi benar enggak udah 10 biji atau kurang atau kelebihan setelah yakin udah 10 kita seperti tadi pasang pipet kemudian gulirkan sampai 7 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lalu dimasukkan talinya ke dalam pipet pelan-pelan masukkan ke dalam pipet dan tarik talinya ambil pipetnya pelan-pelan dorong kemudian digulir-gulir seperti tadi kasih jeda ya kasih jeda supaya nanti kalau kita rosario tidak terlalu mepet setelah itu masukkan bulir yang untuk bapak kami ya bapak kami 1 nah setelah itu gulir lagi sampai 7 kali seperti tadi supaya rapi masukkan begitu terus diulang lagi nanti ditambah manik-manik salamaria 10 kali sampai selesai setelah yakin sudah selesai 50 salamaria dan 5 kali bapak kami kemudian ujungnya disatukan lihat ya ujungnya disatukan dan gulir lagi benangnya kemudian masukkan kali ini enggak usah 7 kali tapi 3 kali saja cukup karena udah gede kan dia double 2 kemudian dimasukkan dua-duanya masukkan tuh lihat dorong lagi seperti tadi tarik pelan-pelan dan pastikan terima kasih telah menonton